Seorang driver online ditemukan sudah tak bernyawa di dasar curang, hingga saat dievakuasi memerlukan kerja keras, ternyata pelakunya adalah dua orang yang menyawa dirinya terakhir. Seorang lelaki bernama Apriz Pazar Santoso dikenal baik dan dirinya pun bekerja keras. Bahkan Apriz sendiri dikenal sebagai tulang punggung keluarga. Apriz punya pekerjaan sebagai driver online. Dan seperti biasa, Apriz sendiri menunggu pelanggan di mobilnya dengan teman-temannya. Saat itu pun Apriz biasa saja, bahkan dirinya pun yang tak lepas whatsappan dengan sang istri selalu mengabari setiap ada customer. Saat menunggu customer saat itu juga Apriz akhirnya mendapatkan orderan dari salah satu penumpang. Apriz sendiri langsung jalan ke titiknya, dijemput ke jalan jenderal Sudirman Malah. Dua orang penumpang tersebut langsung meminta diantarkan ke partai Balai Kambana sesuai dengan aplikasi. Bahkan saat itu juga Apriz sendiri sempat whatsapp kepada sang istri akan mengantarkan dua penumpang ke pantai tersebut. Harga penumpang tersebut Rp174, bahkan mereka mengaku akan membayar cash. Sang istri pun seperti biasa menunggu sang suami mengabari kembali. Namun setelah dua jam, sang suami pun tak ada mengabari. Hingga akhirnya sang istri pun whatsapp kepada Apriz, namun centang satu dan handphone pun sudah mati. Sang istri masih menunggu dengan harapan menunggu Apriz berat pulang. Hingga malam tiba, Apriz sang suami pun tak kunjung tibata seperti biasanya. Bahkan sampai subuh pun tak pulang, sang istri pun ketakutan dan langsung menelpon orang-orang terdekat Apriz, teman-teman, sama driver online. Tak ada yang tahu keberadaan Apriz, bahkan saat itu sang istri pun mengumumkan di sosial media terkait kehilangan sang suami. Sampai pagi Apriz sendiri tak pulang hingga akhirnya keluarga pun melaporkan kehilangan ke pihak yang berwajib. Mendapat pemberitaan kehilangan Apriz pihak yang berwajib pun langsung menyelidikinya. Diketahui Apriz sendiri menghilang dengan mobilnya yang digunakan yaitu jenis Katelia tahun 2018. Saat itu pihak yang berwajib pun langsung interogasi orang-orang terdekat Apriz termasuk istri dan rekan-rekan sama driver online. Setelah mendapatkan info, akhirnya pihak yang berwajib pun melihat mobil Apriz ada di mausola dan akun yang memesan di pesan atas nama Wawan Pauzia. Pihak dari kepolisian pun mencari Apriz dan juga pemesan terakhir yang memakai mobil online Apriz. Meski tak mudah untuk pihak yang berwajib, namun setelah bekerja keras, akhirnya pihak yang berwajib mengamankan pelakunya. Saat itu pihak yang berwajib mengamankan seorang pelaku bernama Eksa Sandra berusia 29 tahun. Namun ternyata tak sendiri, dirinya pun bersama temannya bernama Ahwan 35 tahun yang bertepat tinggal di Kepajan, Malang. Bersama dengan diamankannya dua pelaku, mobil Apriz sendiri ditemukan dengan mereka. Saat diamankan mereka tanpa perlawanan, keduanya mengakui kalau mereka pelakunya bahkan mengaku menghabisi Apriz dan membuang Apriz di salah satu jurang. Membuang Apriz di jurang Lumajang, akhirnya dua pelaku pun mengantarkan pihak kepolisian ke tempat tersebut. Bahkan pihak yang berwajib pun harus melakukan evakuasi yang cukup keras terkait mengambil Apriz dari jurang. Dievakuasi Apriz sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi sebelum dikembalikan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Ternyata Apriz sendiri memang korban random. Kedua pelaku mengaku mereka dipecat dari perusahaan, mereka punya banyak hutang, hingga akhirnya mengambil jalan pintas. Keduanya mempersiapkan ini bahkan merencanakan ini, hingga akhirnya memilih Apriz untuk dihabisi dan diambil mobilnya. Menurut kedua pelaku bahkan mereka pun mengambil uang dan handphone Apriz saat menghabisi Apriz di jalanan saat mengantar mereka ke pantai. Saat mencoba mengantar mereka ke pantai, mereka pun menghabisi Apriz di jalanan sepis sebelum akhirnya Apriz sendiri dihabisi dan dibuang ke jurang. Keluarga Apriz tak menyangka kedua pelaku ini sadis nampaknya menghabisi sang suami yang bekerja keras untuk keluarganya. Istri dari Apriz sendiri bahkan pingsan saat itu. Para persatuan driver online juga nampaknya sedih melihat kejadian ini dan tak menyangka Apriz yang baik yang bekerja keras bahkan selalu membantu mereka ditemukan sudah tak bernyawa oleh dua orang yang nampaknya tak bertanggung jawab. Dua orang pelaku diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya diponis 15 tahun penjara. Dua pelaku pun mengaku menyesal bahkan meminta maaf kepada keluarga Apriz namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa, kini hanya bisa mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Apriz sendiri dikenal baik oleh sesama driver online. Kini saat April berpulang, nampaknya semua persatuan driver online malang datang ke rumah duka dan mengantarkan Apriz ke tempat peristirahatannya, serta mendoakan Apriz dan juga siap membantu keluarga Apriz. Keluarga pun mengaku berterima kasih kepada teman-teman Apriz yang selalu membantu dan hingga Apriz dimakamkan, keluarga pun benar-benar terbantu oleh teman-teman Apriz sesama pengembudi online. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.